Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga pada sehat-sehat ya. Nggak kerasa besok udah masuk bulan Ramadan, bulannya sangat ditunggu-tunggu oleh umat muslim di seluruh dunia. Nah, untuk menyambut bulan Ramadan kali ini, aku buat Ramadan Planner atau jurnal kegiatan selama bulan Ramadan. Dua tahun yang lalu, aku juga buat Ramadan Planner, link videonya ada di atas. Sebenernya, Ramadan Planner ini buat apa sih? Nah, seperti yang kita tahu, di bulan Ramadan ini Allah tuh bener-bener ngasih kesempatan ke kita buat dapetin pahala yang berlipat ganda dalam waktu satu bulan. Ibaratnya tuh, Allah ngeliatin ke kita ada gunung emas yang gede banget yang bisa kita tambang sepuasnya selama satu bulan. Nah, kita bakal rugi kalau cuma ngambil emasnya tuh sedikit. Jadi, untuk mengoptimalkan kegiatan kita selama bulan Ramadan biar kita nggak rugi, maka kita buat Ramadan Planner. Kalau teman-teman males atau ribet bikin jurnal kayak gini, teman-teman bisa kok download langsung file Ramadan Planner yang udah tersedia di Google. Jadi, kita tinggal print aja, terus nanti kita tinggal isi. Tapi, kalau teman-teman suka buat jurnal sendiri dan seneng gambar-gambar kayak gini, boleh yuk bikin jurnal Ramadan bareng aku. Di halaman pertama, aku tulis kalimat penyemangat dan sebagai batasan juga sih dari jurnal bulan kemarin. Tema jurnal kali ini sengaja nggak buat aku ribet, cuma gambar beberapa daun monstera dan tanaman yang gampang digambar. Terima kasih telah menonton! Di halaman kedua ini, aku tulis Ramadan Planner sebagai identitas bahwa jurnal kali ini khusus untuk Ramadan. Pinggir tulisannya, aku kasih warna hitam buat mempertegas judul dan di bawahnya aku tulis juga tahun hijriyah. Lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di halaman ini aku tulis kalender bulan April dan halaman satunya lagi bulan Mei. Dan ini dia, tangan aku. Emang kalau lagi bikin jurnal kayak gini, tuh suka belepotan pulpennya ke tangan. Kita lanjut ke jurnalnya. Jadi, kenapa aku tulis kalender bulan April sama bulan Mei? Karena kita juga kan tahu kalau hari pertama bulan Ramadan itu tanggal 13 April dan hari Raya Idul Fitri kalau menurut kalender yang ada sekarang sekitar tanggal 13 Mei. Jadi, kalender yang aku tulis di sini dimulai dari tanggal 13 April sampai 13 Mei. Kalau ada yang nanya kenapa kalendernya harus ditulis lagi? Jadi, fungsi kalendernya ini tuh buat nyatet jadwal, acara, atau kejadian penting selama bulan Ramadan. Di bawah kalender, aku bakal tulis hal-hal yang harus aku kerjakan dan harus selesai. Misalnya, sebelum habis bulan Ramadan, aku harus selesaiin rekap nilai siswa kelas 9. Terus, halaman sebelahnya itu kalender Mei dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Terima kasih telah menonton! Bagian bawahnya, aku bakal tulis goals aku di bulan Ramadan ini. Lanjut, nah halaman ini yang paling penting. Jadi, di sini aku tulis Ramadan checklist atau hampir sama kayak habit tracker. Kita semua pengen di bulan Ramadan ini bisa maksimal dalam ibadah. Di sini, aku bakal tulis beberapa kegiatan atau ibadah yang menjadi prioritas aku selama Ramadan. Gak terlalu banyak, tapi yang penting kita konsisten. Mulai dari Tadarus yang biasanya cuma baca Quran pas malam Jumat, di bulan ini harus tiap hari. Terus, ada terawih, tahajud, sekalian sama sahur, duha juga, dan yang paling penting, sholat tepat waktu. Nyelip yang terakhir, ada eksersis biar badan sehat dan gak males ibadah. Di halaman sebelahnya, aku buat Ramadan Quran log atau bisa dibilang Tadarus tracker. Yang biasanya satu tahun baru hatam Al-Quran atau bahkan lebih, yuk kita sama-sama hatamin Al-Quran dalam satu bulan. Atau bahkan dalam satu bulan itu bisa hatam lebih dari satu kali. Jadi, di Ramadan Quran log ini, nanti setiap harinya bakal aku tulis sampai juj berapa aku Tadarus. Jadi, kayak nulis hancang aja gitu kalau di Sunda. Di bawahnya, aku tulis salah satu hadis Rasulullah tentang amalan yang dicintai Allah. Di sana dikatakan bahwa amalan yang paling dicintai Allah, yaitu amalan yang kontinu walaupun sedikit. Nah, itu dia jurnal bulanannya. Sekarang, aku buat jurnal mingguan. Jadi, di sini bakal aku tulis secara rinci kegiatan aku setiap harinya. Dan aku harus ngapain supaya bisa terus produktif. Mungkin nanti bakal aku buatin video gimana cara isi jurnal mingguan ini. Nah, di jurnal mingguan ini, aku kasih tempat buat nulis hal-hal atau skill baru yang aku pelajari selama seminggu itu. Terus, di sampingnya, aku kasih kolom buat evaluasi diri atau nulis hal-hal yang belum sempat aku selesaiin di minggu pertama. Karena tek videonya agak beda satu hari, aku lanjut di hari berikutnya. Jadi, bajunya juga beda. Ini bener-bener baru pulang sekolah, aku langsung tek video. Makanya masih pakai batik. Aku berharap banget dengan adanya jurnal ini, Ramadan tahun ini bisa menjadi lebih baik. Semangat mencari pahalanya gak menyusut. Jangan sampai semangat di awal aja tapi pas akhir Ramadan malah-malah semalesan. Semoga kita semua diberi kesehatan dan umur panjang agar bisa menjalani ibadah puasa dengan baik. Marhaban ya Ramadan untuk semuanya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!